Sepanjang tahun 2023, kantor imigrasi kelas 2 Cilegon, Banten telah menggagalkan pembuatan 150 paspor yang terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Untuk menjaga praktik TPPO, pihakan Wilkemenkom Hambanten akan memperketat proses pembuatan paspor. Kantor imigrasi kelas 2 Cilegon melakukan pengawasan secara intensif layanan pembuatan paspor kepada warga yang ingin berpergian ke luar negeri. Pasalnya paspor merupakan dokumen kunci bagi warga negara Indonesia yang ingin berpergian atau bekerja ke luar negeri. Namun tak jarang paspor disalahgunakan oleh Mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO untuk memberangkatkan korban mereka ke luar negeri. Terkait hal ini, pihak imigrasi kelas 2 Cilegon melakukan pengetatan dalam layanan pembuatan paspor. Bahkan sejak Januari hingga Juni 2023, pihak imigrasi telah menggagalkan 150 pemohon paspor di Cilegon yang terindikasi menjadi korban TPPO. Banyak permohonan itu ketika dilakukan interview. Ternyata yang bersangkutan tidak sanggup memberikan jawaban yang pastinya ketika kita mau berangkat yang kita tahu tuh. Kita tahu tujuan kita kemana, kemudian apakah ada return tiketnya. Nah ketika kita tanyakan, mereka kebanyakan tidak mampu melakukan itu. Menurut pihak Kanwil Kemenkum Hambanten, para pemohon paspor yang diduga menjadi korban TPPO umumnya didominasi oleh usia produktif. Saat ini pihak imigrasi memperketat pembuatan paspor untuk beberapa negara tujuan, antara lain Arab Saudi, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Jadi saya konsen betul, betul-betul kesuluruh kanin, bahwa terutama perempuan ini untuk silap-selap padirkit. Kalau ada perempuan mau ke Malaysia, mau ke Arab, itu nonsensi. Apalagi usia-usia yang produktif. Itu kalau kelengkapannya tidak jelas, mau dicilakon, diserang, di tangerang, masih ditolak. Pihak Kanwil Kemenkum Hambanten juga menegaskan praktik TPPO menjadi perhatian khusus bagi jajaran imigrasi. Salah satunya dengan memperketat pembuatan paspor. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilgon, Banten.